Intro Menpora Zainuddin amali sukses menjembatani PSSI dan Polri untuk menggelar Turnamen Pramusim Piala Menpora 2021. Serat izin keramaian yang diberikan Kapolri pada Kamis Petang resmi diserahkan kepada PSSI pada Jumat siang. Hal ini menandai Turnamen Pramusim siap dilaksanakan pada 20 Maret mendatang. Ajang ini juga menjadi langkah PSSI dan PT LIB untuk menunjukkan gelaran Turnamen sesuai protokol kesehatan yang berlaku di tengah pandemi COVID-19. Jika Turnamen Pramusim berjalan sesuai aturan, tak menutup kemungkinan bagi Polri mengeluarkan izin kompetisi Liga 1 dan 2. Dengan tegas, Menpora Zainuddin amali menyatakan agar seluruh insan sepak bola dapat menjaga amanah yang diberikan Polri. Kalau Turnamen yang kita bisa jaga dengan baik, terlaksana sesuai dengan komitmen, dengan apa yang sudah dipersiapkan oleh pengelolaan Turnamen, maka insya Allah saya yakin yang Polisian akan menurunkan lagi izin. Tetapi bila itu tidak bisa kita jaga bersama, kita tidak sesuai dengan komitmen kita. Saya senang kemarin mendengarkan para pemilik klub, para pimpinan-pimpinan supporter, yang berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dari pihak membeli izin dalam hal ini Polisian Republik Indonesia. Kita jaga bersama-sama. Sementara terkait pengawasan protokol kesehatan, PSSI bersama PT LIB sebagai operator Liga bekerja sama dengan dinas kesehatan di masing-masing daerah. Kepolisian nantinya juga akan melakukan pengawasan secara terpadu, fokus pada kabupaten dan kota tempat digelarnya Turnamen. Pengawasan terkait larangan supporter datang ke stadion dan menggelar acara nonton bareng. Beberapa dari LIB sudah komunikasi dengan komunitas tempat kepada dinas kesehatan yang ada, satias komunitas yang ada, dan hasil daripada rekomendasi satias komunitas pada dunia Pulado juga menyampaikan, dia akan terus menyampaikan kepada satias yang ada di provinsi maupun yang ada di kota-kota yang terlibat. Sekarang kan hanya ada 4 kota nanti, ya itu sudah pasti, sekarang sudah tidak jalan. Turnamen Pramusim Piala Menpora 2021 diikuti 18 tim Liga 1 dan 2 tim perwakilan Liga 2. Kepolisian pun tak segan untuk mencabut izin keramaian jika pelaksanaan turnamen yang diikuti 20 klub ini ditemukan pelanggaran. Kepastian diizinkannya ajang sepak bola kembali bergulir diumumkan di Mames Polri, Kamis sore. Setidaknya ada 2 alasan turnamen Pramusim diizinkan Polri. Turnamen Piala Menpora 2021 akan menjadi uji coba realisasi protokol kesehatan yang beberapa waktu lalu diajukan ke Mempora dan PSSI. Kemudian turnamen ini sekaligus memberikan waktu bagi para klub sepak bola untuk mengumpulkan pemain dan pelatih selama hampir 1 tahun tidak menjalani kompetisi. dibuka ruang nanti untuk masyarakat, pencinta sepak bola yang akan menonton untuk bisa menonton menggunakan TV baik yang berbayar ataupun saluran tidak berbayar kemudian juga streaming sehingga kemudian bisa menonton. Oleh karena itu tentunya akan ada evaluasi yang akan kita lakukan. Saya minta kali ini untuk tidak ada nubar dulu karena ini akan berdampak terhadap penyelenggaraan selanjutnya. Jadi kalau kita sama-sama cinta dengan klub kita ayo kita sama-sama dukung, kita tonton, tapi dari rumah saja. Saya akan kepada pihak Polri untuk merumuskan yang terbaik. Nah terakhir juga saya sudah melaporkan ke Bapak Presiden tentang kegiatan ini dan beliau menitikkan pesan untuk protokol kesehatan harus benar-benar dijaga. Jadi Bapak Presiden minta kepada kami untuk mencari jalan keluar tetapi tidak boleh mengorbankan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan sejumlah aturan baru seperti pertandingan tanpa supporter, larangan nonton bersama dan pawai. Hal ini diterapkan guna memastikan pertandingan sepak bola tidak menyumbang kelas terbaru COVID-19. Timnas Indonesia menjalani latihan pekan ketiga di Senayan, Jakarta. Dalam pemusatan latihan kali ini, Shin Tae-yong fokus untuk mengembalikan fisik anak asuhnya. Nadeo dan kawan-kawan menjalani latihan berat yakni tiga kali dalam sehari baik pagi hingga malam. Shin menilai akibat tidak terbiasa mengikuti latihan dengan intensitas yang berat, otot yang digunakan terkesan dipaksakan oleh para pemain. Terlebih hampir satu tahun para pemain tidak melakukan pertandingan. Hanya saja, Shin Tae-yong enggak membeberkan siapa saja pemain yang mengalami cedera selama TC Februari ini berlangsung. Rangkaian pemusatan latihan sepanjang Februari ini ditutup dengan laga internal game pada Sabtu pagi. Timnas Indonesia dibagi dua tim, yakni Abu-Abu dan Tim Biru. Dan laga pun berakhir imbang 4-4. PSSI semakin serius mempersiapkan Timnas Indonesia proyeksi SEA Games 2021. Sudah melakukan pemusatan latihan di Jakarta, tim ini juga disiapkan dengan agenda uji coba internasional. Tidak main-main, PSSI tengah melobi beberapa negara besar untuk menjadi lawan tanding. Saat ini PSSI tengah menjajaki kemungkinan melawan Argentina dan Pantai Gading. Lagar rencananya digelar pada Vivo Match Day bulan Maret. Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan keputusan akan segera diumumkan dalam pekan ini. Pantai Gading sama Argentina, tapi kan juga Argentina masih selalu dengan alasan melihat perkembangan kompil. Argentina yang U23-nya yang akan bertanding, yang ke Jepang itu U23-nya. Betul-betul-betul U23 itu persiapkan segera jadi kita lebih ke Argentina. Kemudahan hari Rabu ini selain melawan Argentina dan Pantai Gading, timnas proyeksi SEA Games juga rencananya akan diturunkan di sisa laga prakualifikasi Piala Dunia. Namun hal ini masih digodok jadi pelatih. Timnas Indonesia proyeksi SEA Games 2021 menggelar kesilatihan terakhir jelah uji coba kontra tim Persikabong. Latihan di gelas tasa petang, pelatih timnas Sintayong mulai mencoba strategi yang akan digunakan di pertandingan. Latihan kali ini juga dipantau Ketua Umum PSSI Muhammad Ihtiawan. Iwan Bule berharap pertandingan yang gelar abu malam para pemain timnas tetap bermain santai dan bisa meraih kemenangan. Pokoknya enjoy, berikan terbaik, tapi serius. Expectasinya saya minta dia main maksimal dan itu membuahkan kemenangan. Kira-kira gitu lah. Laga uji coba timnas melawan Persikabong akan digelar di Stadion Mandia Jakarta tanpa penonton Rambu Petang. Setelah melawan Persikabong, timnas juga akan menghadapi Bali Nanti dua hari berserah. Agenda ini merupakan penutup rangkaian pemusatan latihan timnas yang digelar mulai 8 Februari. Selanjutnya, para pemain akan kembali ke klub untuk mempersiapan diri jelang turnamen Piala Nenpora 2021. Legenda persebayang Surabaya, Budi Johanis meninggal dunia pada Rabu pagi. Mantan pemain berusia 64 tahun ini meninggal setelah berjuang dengan penyakit stroke yang dideritanya sejak 10 tahun terakhir. Budi Johanis merupakan salah seorang legenda generasi emas persebayang di era perserikatan tahun 1980-an. Budi Johanis memiliki peran penting di sektor gelandang dalam membawa persebayang melangkah ke final kompetisi pada 3 tahun beruntun 1986 hingga 1989. Kala itu, Budi Johanis bersama legenda persebayang lainnya seperti Muharumbus Diana, Subangkit, Shemshul Arifin, Murahali, dan Mustaqib. Ketiga final tersebut, Budi Johanis berhasil mengantarkan persebayang menjadi juara pada musim 1987 hingga 1988. Wafatnya Budi Johanis membuat banyak mantan rekan yang di persebayang merasa kehilangan. Selain dikenal sebagai pemain handal, almarhum juga dikenal sebagai pribadi yang ramah dan baik. Sepuluh tahun yang lalu, setelah itu, nama dua-dua kali terakhir bulan tahun kemarin, bulan Februari sebelum COVID-19. Setelah itu, sakitnya seteru. Setelah itu, sudah di rumah terus, sempat ke itu, cuma konsultasi saja. Yang paling tahu, kebutuhan saya adalah gileo. Ketika saya bergerak ke kanan, bolehnya pasti ke kiri. Karena dia tahu saya pasti punya dua kali gerakan. Itu yang dari teknis. Yang dari sehari-hari, ketika kita tur, misalnya, kita tur, misalnya, kita away gitu ya, biasanya kalau ada beberapa teman yang, kalau gue ini, gue, bahkan ketika Budi Johanis, kita makan gitu bersama, makan bersama gitu ya, misalnya satu kamar, tiga orang atau empat orang, kita makan, tidak ada apa, cuci tangan, ya, tapi di situ ada sayur, sayur apa, sayur pening misalnya, itu buat cuci, ya kan? Karena harus dimakan, ya itu yang, yang gue yoni sampai segitunya. Semasa aktif di sepak bola nasional, Budi Johanis dari junior hingga pensiun hanya membela satu tim, Persebaya, Surabaya. Kegemilangannya di lapangan hijau berbuah penghargaan sebagai pemain terbaik di kompetisi, berserikatan musim 1985-1986. Budi Johanis juga tercatat, pernah berseragam timnas Indonesia, pada 1979, ketika terpilih ke dalam PSSI Binatama dan melakukan pemusatan latihan di Brazil selama enam bulan. Jelang digelarnya turnamen pramusim Piala Menpora 2021, manajemen RMA FC fokus menyiapkan tim menuju pertandingan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini disampaikan oleh jurubicara RMA FC Sudar Maji pada hari Jumat. Dalam waktu dekat, manajemen Singu Edan akan segera berkoordinasi dengan Polres Tamalang Kota, Polres Malang, dan Polres Batu untuk bersama-sama mencugah kehadiran penonton ke stadion saat turnamen digelar. Alhamdulillah, RMA ini memiliki Akademi RMA yang saat ini adik-adik kita usia-usia muda umur 19, 20, 21 masih menjadi naungan RMA. Bahkan mereka sudah mengikuti beberapa latihan dengan senior dan di bawah naungan asisten pelatih di RMA kemungkinan mereka akan disiapkan untuk proses adaptasi dalam turnamen ini meskipun masih ada beberapa pemain senior yang sampai hari ini masih memiliki kontrak dengan RMA antara Maret sampai April. Sementara itu kekosongan pelatih disebut bisa diatasi karena tim dalam naungan asisten pelatih. Selain itu, kondisi tim terbantu dengan adanya pemain muda dari Akademi RMA FC serta pemain senior yang masih memiliki kontrak hingga April mendatang. Terima kasih telah menonton!